Resep daging kurban nih, besok kalau dapet daging kurban, masa aja pake resep ini, dijamin dagingnya tuh empuk gak bikin gigi rontok. Dan masaknya aku pake satu alat aja, granit wok pan dari Stain Cookware yang anti lengket karena belapis 6 layer coating granit grebon sirman. Kalau belum punya, kalian yang wajib punya ya. Pertama, ini karena paprika mahal, jadi aku ganti dengan lombok hijau aja. Ini bawang bombaynya aku pake satu, dipotong kotak-kotak. Lanjut, daging kurbannya terserah mau dipotong seperti apa, pake campuran daging kambing juga gak masalah ya. Tinggal dipotong-potong aja tipis kayak gini, kemudian langsung aja dibumbui pake saus tiram, kecap asin, soda kue, maizena. Udah tinggal diwonyet-wonyet aja ya. Nah, supaya kerjanya cepet ini dicampur aja, dicampur saus tiram, air, kecap asin, saus sambal, saus tomat, saus hosin, gula, maizena. Ya, ini dublek-ublek semuanya. Lanjut, daging kurban nih, Nekwes, digoreng sih ya, digoreng sampai agak kemeripik kayak gitu. Aduh sih, anakku nangis sih. Lanjut diganti buat ngegongseng si bawang bombay sama cabenya, kemudian masukin sausnya. Diublek-ublek sebentar, masukin si daging sapinya ya. Masak bentar aja, besarkan apinya, langsung aja digongseng-gongseng dan sajikan. Ini pake nasi hangat, Nekwes, enak banget ya. Mau pake daging kambing juga boleh ya. Gampang banget, silahkan dicoba.